Pertama kali saya nyatakan duka cita dan saya nyatakan maaf, walaupun bus yang digunakan itu sudah lolos kirir. Jadi saya belum tahu pasti, belum datang laporan karena apa. Rekomendasinya tentu KNKT akan kerjasama dengan PU, akan mengevaluasi shift dari jalan, tanda-tanda dan lain-lain karena saya pilih itu berkaitan dengan keselamatan sehingga harus ada suatu rambu-rambu tertentu sehingga kecepatan, pemisahan itu harus dilakukan. Tapi kami belum ada titik mendapat rekomendasi. Ada penelitian terkait tanjakan MN ini Ibu? Yang besar itu bisa menggunakan jalan itu supaya tidak mengakibatkan jalan kendaraan di belakangnya itu menjadi kagok. Nah kalau dari kemiringan jalannya memang cukup miring itu ada sampai di atas 10 persen gitu ya. Dan itu memang perlu kewaspadaan kalau lewat di situ. Bu Ellen katanya memang kondisi geografis dan kondisi geometris dari tanjakan MN ini memang perlu diperbaiki katanya. Mungkin jalan yang di sekitar khususnya di sebelah kiri harusnya diperlebar, betul Ibu? Ya kalau dilihat kiri dari sebelah mana? Kiri kalau dari arah bawah. Oh iya, itu sebenarnya sudah ada jalur khusus tanjakan. Bisa dilihat di video itu ada khusus tanjakan tapi hanya di sisi yang tanjakan. Kalau yang di sisi turunan, jadi kalau itu daerah turunan itu memang tidak ada. Dan sebenarnya juga tidak diperlukan. Oke, sejauh ini apakah sudah pernah ada rekomendasi mungkin ke Pemda setempat atau Perhutani atau bahkan Dinas Perhubungan setempat terkait rawannya tanjakan ini? Apalagi memang seringnya kabut yang turun di wilayah ini Ibu? Ya sebenarnya rekomendasi itu yang menjadikan adanya jalur khusus untuk tanjakan. Itu rekomendasinya pada waktu itu. Tentu saja harus dilengkapi juga dengan rambu-rambu. Dan rambu-rambu itu yang membuat driver atau pengemudi itu menjadi lebih waspada. Itu saja sih yang sudah ada. Oke, kita akan mengundang langsung Pemirsa salah satu korban kecelakaan yang memang berada di Besatu yaitu Ibu Yeti. Ibu Yeti saat ini masih dalam kondisi yang baru selesai keluar dari rumah sakit Ibu Yeti? Tiga di rumah sakit. Silahkan Ibu Yeti. Bergabung di sini Ibu Yeti. Maaf. Ibu Yeti, maaf jika saya mengorek trauma yang baru saja terjadi dua hari yang lalu. Ketika itu seperti apa kejadiannya, Ibu Yeti? Kebetulan saya dalam posisi tidak tidur, jadi tahu persis kejadiannya. Jadi ketika tikungan, sebelumnya kan turunan, itu mobil nurun itu kencang sekali. Kita penumpang yang di belakang sudah berteriak untuk pelan-pelan Pak Sopir gitu. Sepertinya Pak Sopir itu hilang kendali. Setelah meluncur, kemudian dia jikjak kanan, kiri, kanan, kiri, yang ketiga langsung jik. Benar ketika itu sempat menabrak sepeda motor Ibu? Tidak. Tapi sepeda motor ada di belakang bis. Kebetulan kaki saya yang ketimpa. Tertimpa sepeda motor? Sepeda motor, bit merah. Ketika itu Ibu duduk di sebelah mana Ibu? Di belakang, di sebelah kanan. Di baku yang enam seat. Yang paling belakang ya Ibu? Paling belakang. Apakah saat itu Ibu yang duduk berjejeran selamat semua Ibu? Yang di sebelah kanan saya selamat, yang sebelah kiri saya tidak. Saya sama anak saya selamat, yang kecil. Ketika itu pada saat kejadian, apa yang terbersih di pikiran Ibu? Saya menyelamatkan diri saya dan anak saya. Seperti itu. Rekan-rekan Ibu yang ada di depan seperti apa Ibu kondisinya? Ketika saya sudah bisa menyelamatkan anak saya untuk keluar dari bis. Kemudian saya berusaha untuk mengeluarkan kaki yang tertindih motor. Kemudian saya sempat melihat di bangku ketiga dari belakang itu ada Ibu... Siapa saya lupa namanya, dia... Busa Ima ya. Busa Ima, kemudian dia berteriak, Bu Yeti, Bu Yeti minta tolong. Seperti itu. Itu saya masih sempat melihat separuh badannya. Yang sini sudah tertindih kursi. Kursi bis. Seperti itu. Kondisi anak Ibu saat ini seperti apa Ibu? Alhamdulillah sehat. Hanya lecet di telinga sebelah kiri dan kepala sedikit. Sama dia merasakan dadanya yang sesek. Berarti tergulingnya ke arah kiri ya Ibu ya? Ke arah kiri. Karena kita posisinya duduk di sebelah kanan. Kemudian terpelanting ke kiri. Oke. Ibu Ellen, kalau kita lihat di sini, rupanya bus ini masih dinyatakan dalam kondisi laik jalan. Baru lolos ujikir 4 bulan yang lalu. Banyak yang mengatakan ujikir itu bisa dibilang formalitas dan celah untuk manipolitik atau penyuapan seperti itu. Ya, saya tidak tahu ya persis. Tapi kelaikan ujikir itu hanya dilakukan 6 bulan sekali. Memang itu aturannya. Yang penting adalah semua bis, apalagi itu mengangkut manusia, orang, penumpang, itu harus dicek ketika mau jalan dari terminal kalau yang bertrayek dan dari poolnya ketika bus wisata. Dan itu harus dicek setiap hari, setiap mau jalan. Dan ada standar yang harus dicek itu adalah ban, rem, lampu. Nah, itu yang paling standar harus dicek. Nah, tetapi kalau kondisi remnya pada waktu itu seperti apa tidak bisa diandalkan ujikir. Karena ujikir itu penyeluruh tapi hanya 6 bulan sekali. Jadi hanya sertifikat bahwa secara keseluruhan itu semua baik. Tetapi tidak termasuk dengan yang secara operasional itu berjalan ketika digunakan. Seperti ban, tidak mungkin dengan ban kempes di ujikir. Seperti rem juga, kalau ada masalah dengan rem, harus diperbaiki dulu, harus diyakinkan dulu, minyak remnya seperti apa, kondisi remnya seperti apa, dan lampu terutama juga. Oke, Pak Lura pada saat memutuskan untuk menyewa bus dari PO Bus Premium Passion ini. Apakah sempat ada pertimbangan-pertimbangan apakah ini memang PO Bus terpercaya, memang yang melakukan ujikir secara rutin, apakah dilakukan pemeriksaan-pemeriksaan seperti itu Pak Lura? Kebetulan saya sebagai tamu undangan, jadi acara ini ada panitianya, mungkin panitia yang nyari tembak. Oke, mungkin saya bertanya ke Bu Yeti, Bu Yeti apakah sempat Ibu mengetahui dari panitia melakukan pengecekan terhadap PO Bus Premium Passion ini Ibu? Yang saya tahu dari panitia sudah menyewa jasa I.O. Jadi untuk kegiatan ini diserahkan ke I.O. Seperti itu. Jadi memang sudah melakukan hal yang paling maksimal ya, Bu ya, dari kooperasi ini ya, Bu ya. Oke. Terima kasih Pak Lura telah bergabung bersama kami di Talk to I News. Kita akan kembali berdialog lagi dengan Bapak. Kita juga masih menunggu kehadiran Bapak Ahmad Yani, Direktur Pembinaan Keselamatan dari Dirjen Perhubungan Darat. Usai jadah berikut, tetap bersama kami di Talk to I News. Terima kasih.